Assalamualaikum, teman-teman kita lanjutkan perjalanan kita tentang Adobe Illustrator membuat brosur bimbel tampilannya yang ini nanti kita akan bagikan untuk templatenya, kita akan coba presentasikan cara membuatnya stay tune di channel ini, kita langsung pada pembahasannya langkah pertama disini kita pilih dulu file, new lalu silahkan dipilih ada mode print, kasih aja disini namanya adalah brosur bimbel yang kelima pilih print, pilih nomornya 1, pilih ada 4 dengan satuan milimeter, mode landscape dan tekan ok kalau sudah, sekarang silahkan gunakan rectangle tool, klik di tengah, tambahkan untuk lebarnya 297 dengan tingginya 210 tekan ok, lalu kalau sudah, kita pilih align dan pilih lagi addbot, ya ini juga sama, dipilih rata kanan, rata tengah setelah itu, teman-teman tinggal kita buat lagi pada menu object, lalu ada path, lalu ada offset path disana, tambahkan tanda minus, ganti menjadi 2, klik preview dan dilihat disini ada garis white space, tekan ok nah, lanjut di bagian belakangnya, yang ini kita hilangkan, lalu di kunci pada menu object, lock, ada selection yang ini, hilangkan outline-nya, dan kita ganti lebih kontras dengan warna abu-abu seperti ini, ok setelah itu, teman-teman, kita bagi dulu ya, untuk areanya yang ini, kita dibagi menjadi 3 saja, nah tekan huruf D, nah ini bisa dilihat ya lalu kita seleksi keduanya, dan pilih disini ganti menjadi align to selection, pilih sebelah kiri ok, kalau sudah, tinggal kita tekan alt, dan di drag, gunakan ctrl D, ya, 2 kali, pilih lagi, dan ini ya, menggunakan tanda shift pilih, klik kanan, dan kita seleksi tiga-tiganya, lalu pilih distribusi vertikal, nah seperti ini distribusi horizontal, maksud saya, pilih adbot, dan kita pilih rata tengah, dengan acuan adbot ini sudah ada tiga bagian, kita pilih disini, buat aja, layar baru, yang ini, teman-teman, kita cut dulu ya ctrl X, dan pilih layar kedua, lalu ctrl V, nah, sebentar, harusnya ini ctrl V, nah, seperti itu ini menjadi tidak di tengah ya, tidak apa-apa, di group aja, lalu pilih yang di tengah nah, kalau sudah, teman-teman, silahkan, yang ini, dibuat dulu, di ungroup, dan kita make guide ya jadi, guide, dan kita kunci, nah, ini sudah ya, jadi tidak akan terganggu oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita buat dulu layoutnya, teman-teman kita masuk dulu di bagian bawah, menggunakan kurva tour tool jadi, caranya, pilih layer, ini yang aktif ya pilih kurva tour tool, oke seperti itu nah, disininya, dinaikkan ke bawah naikkan sedikit, dan kita turunkan, teman-teman kalau dikira objeknya menjadi menanjak seperti itu, tidak apa-apa ya jadi, tinggal di klik aja, dan maaf, kita coba ulangi di klik aja di luar, dan kita klik lagi di bagian belakang nah, ini masih bisa diatur teman-teman, untuk tingginya, masih dengan menggunakan kurva tour tool bila mana memang kurang match, ya, ini bisa dibuang dengan tanda minus nah, gunakan lagi kurva tour tool oke yang ini, kita turunkan sedikit ya, kurang lebih seperti ini ya nah, sekarang kita ganti aja warnanya menjadi warna hitam ini biar kelihatan aja oke, lanjut di bagian atas, juga kita tambahkan masih menggunakan kurva tour tool teman-teman jadi, caranya itu sama, seperti yang tadi kita turunkan aja oke jadi maksudnya si bentuknya itu harus seperti saling mengisi teman-teman nah, ini ini kan dilakukan maka disini harus ada ini dilakukan ke dalam ya sementara yang di luar dibuat lakukan ke luar seperti itu oke coba kita buat lagi yang ini harusnya agak ke bawah nah kurang lebih seperti ini teman-teman oke kalau sudah kita naikkan ke atas kontrol kurung-kurawal kanan dan tinggal kita buang aja ya disini cara membuangnya seleksi semuanya ini kelihatan ya untuk objeknya gunakan smart builder tekan tanda ALT nah, lalu dihapus nah, ini sudah terbuang lanjut kita coba diberikan warna teman-teman ini kita kasih warnanya biru cerah oke maksimalkan warna birunya seperti itu lalu kita untuk warna yang ini ya hitam kita ganti menjadi warna kuning teman-teman oke ya seperti ini dan bisa dilihat ini ya sudah rapi tinggal kita isi aja sebelum itu kita buat dulu satu buah dot ya teman-teman atau titik-titik nah caranya kita buat aja satu buah titik putih seperti ini menggunakan rectangle ya jadi diatur dulu mau bagaimana lebarnya dan ini harus ada di bagian paling atas jadi di bagian layer disini titiknya harus ada di bagian paling atas nah kalau sudah sekarang kita masuk menu efek lalu ada transform pilih transform nah disini teman-teman dipilih aja horizontal itu berarti ke pinggir ya kalau vertikal berarti ke bawah atau ke atas untuk sebelah kanan berarti ke bawah untuk sebelah kiri berarti ke atas kita tambahkan misalkan 10 tekan preview yang otomatis ini akan masuk seperti ini coba kita ditambahkan lagi misalkan ini kopinya sampai 25 misalkan coba kita klik dulu nah ini kita copy dulu nah ini bisa dilihat teman-teman bahwa ini titik-titiknya itu lebih ya jadi cara mengaturnya itu tinggal ada di transform lagi nah ini tinggal diatur jumlahnya misalkan ini adalah 15 cm 15 mm maksud saya dengan preview hanya 15 aja nah seperti ini nah jadi cukup ya jangan terlalu banyak juga nah angka ini kita samakan ya di copy aja tekan ok lalu ada effect lagi atau effect pilih distraught dan pilih transform lagi nah kalau tadi horizontal vertikal sekarang kita masukkan horizontalnya tentu disini akan lebih banyak ya sekitar 25 kita coba preview nah ini kan ke kanan ya nah harusnya kita memenuhi ke bagian kiri jadi kita ambilnya yaitu yang ini kasih tanda minus teman-teman oke seperti itu tinggal kita preview aja nah kita tekan ok dan kita simpan ini silahkan dimana saja yang penting untuk sudutnya tetap memenuhi seluruh dari area ini kalau misalkan diperkecil teman-teman seluruhnya juga akan menjadi kecil ya nah seperti itu ini bisa disesuaikan lah oke kalau sudah kita kunci aja dengan ctrl 2 dan sekarang tinggal kita buat dulu ya ada garis putihnya aksen putih di dalam backgroundnya yang ini pilih aja dan kita di drag lalu di klik kanan maksudnya ditekan alt seperti ini dan dipilih tombol D hilangkan outline turunkan ke bawah nah seperti itu jadi ada aksen putih di bagian yang ini kita bisa menggunakan kurpatur tool jadi tinggal ditarik aja nah bila mana misalkan menginginkan yang lebih lebar jadi ini tinggal di klik aja seperti itu nah yang ini tinggal kasih tanda minus di keyboard anda lalu di klik pilih lagi dengan kurpatur tool tinggal digeser lagi nah ini jadi masih bisa disesuaikan menggunakan kurpatur tool yang biasa teman-teman lakukan ya seperti itu ya oke itu lanjut kita di bagian bawahnya ya nanti kita satu kalikan aja yang ini juga sama ctrl c ctrl f kasih huruf d outline dihilangkan turunkan kebawah dengan ctrl kurung kurawal kiri pilih lagi kurpatur tool dan silahkan digeser nah seperti itu teman-teman kalau ini digesernya ke atas aja ya nah oke mudah sekali ya ternyata ilustrator itu sangat membantu ya oke yang ini teman-teman kita buang cara membuangnya mudah saja jadi pilih yang warna birunya pilih yang ini dan gunakan lagi smart builder nah di smart builder tekan alt nah jadi terbuang ini juga sama tekan alt nah udah ya itu sekarang udah rapi untuk di bagian kanan disini bagian area sebelah kanan kita akan gunakan untuk bagian model coba kita di kunci dulu semua seleksi dan ctrl 2 oke setelah di kunci sekarang tinggal kita buat dulu background untuk model teman-teman nah ini di bagian bawah ya oke seperti itu coba kita buat dulu jadi bentuknya masih dengan tema bentuk-bentuk lengkungan kita kasih warna putih nah ini masih kita bisa dikelola teman-teman garis-garisnya oke seperti ini nah kalau sudah sekarang tambahkan lagi eh ctrl c ctrl f ya dengan warna kuning tapi outline ya teman-teman nah ini kita gunakan lagi kurpatur tool oke disilangkan ya jadi ada yang masuk ke dalam ini ya lingkarannya ada juga yang keluar nah jadi saling mengisi aja jadi tidak tepat di dalam lingkarannya tersebut oke seperti itu nah kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita coba masukkan modelnya ya saya disini sudah siapkan modelnya seperti biasa ini adalah model gratisan ya dalam arti untuk dipakai nah yang ini kita masukkan dua dulu teman-teman nah ini dari pexel.com ya nah jadi kita pilih dulu objek yang png nah yang ini saja pilih disimpan teman-teman jadi ini seolah-olah seperti ada di bagian dalam di bagian bawahnya sedangkan di atasnya ada di bagian luar ya jadi caranya ini kunci dulu nah ini kita ambil yang warna putihnya ctrl c ya lalu ctrl alt ini semuanya jadi terbuka nah kunci lagi ya ini juga sama kunci kecuali yang ini sekarang simpan di atas ctrl f nah ya jadi seperti itu gunakan kembali kurpatur tool yang ada ya yang ini naikkan ke atas nah seperti itu ya kalau sudah pilih dengan fotonya dan klik kanan make clipping mesh nah jadi seperti itu kalau misalkan disini kelihatan ya jadi si objeknya itu ada di luar nah ini tinggal dibuka aja teman-teman nah ininya tinggal dibuka aja oke jadi seolah-olah sebagian badan masuk ke dalam dan bagian lainnya ada di luar oke lanjut untuk di bagian ini juga sama kita buat dulu objek dengan kurpatur tool jadi disini menggunakan outline putih tanpa peel oke seperti itu dan kita terus di bagian kesebelah kiri nah itu kita tambahkan outline nya kita atur untuk bagian bawahnya tidak terlalu mencolok teman-teman iya seperti ini nanti gampang tinggal dirapikan aja dan di bagian atasnya ada sebuah label nah yang ini ya sebuah label kita buat aja dari poligon teman-teman nah yang ini kita coba dirotasikan ya tekan R nah jadi ke bawah untuk arahnya lalu kita naikkan ke atas oke dan yang ini teman-teman sudut-sudutnya yang tiga ini kita buat tumpul aja nah seperti itu karena temanya kan menggunakan sudut-sudut yang tumpul oke kalau sudah kita tukarkan menjadi warna putih dan kita kasih drop shadow ada di effect stylize dan drop shadow tekan previous bagian X dan Y dihilangkan saja blur kita tambahkan oke tekan oke dan nanti ya dirapikannya gampang selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam membuat frame buat sebuah lingkaran seperti ini ya outline putih dan fill nya kita kasih warna abu-abu saja teman-teman jadi nah seperti itu kita tambahkan outline nya nah seperti ini ya sekitar 6 sampai 5 aja lalu kita buat effect ada stylize ada drop shadow masih seperti yang tadi hanya kita kurangi ya sekitar 40 saja cukup nah sekarang isolasi dulu kita objeknya di expand teman-teman kenapa di expand experience supaya efeknya terpisah jadi ini efeknya terpisah dan ini juga harus dipisahkan dengan objek expand lagi checklist dua-duanya tekan oke nah seperti itu klik kanan ungroup ini sudah terpisah ya teman-teman nah sekarang tinggal kita buat ini di copy aja tekan alt lalu di drag nah seperti itu jadi ada dua yang ini agak kecil tekan ke bawah alt lalu di drag kembali nah ini lebih kecil lagi nah jadi seolah-olah ini bentuknya adalah bertumpuk teman-teman nah sekarang tinggal kita dimasukkan ke dalam frame yang sudah dibuat objek-objek yang ada nah fotonya yang tadi ya nah ini ini saya sudah siapkan ada fotonya juga oke jadi cara memasukkan fotonya teman-teman kita pilih si foto itu harus ada di bagian belakang objek nah kontrol kurung-kurung kiri nah sampai seperti jadi ini previousnya yang ini nah cara memasukkannya seleksi dua seperti itu klik kanan ini juga sama berarti angle-nya dulu disesuaikan oke turunkan kebawah nah ini kan angle-nya ada ya kelihatan diusahakan angle terbaik atau gambar yang terbaik pilih dan klik kanan ini juga sama turunkan oke kebawah turunkan dan pilih lagi lalu di angle-nya klik kanan nah seperti itu jadinya teman-teman itu ya lanjut kita membuat seperti kotak dialog ya dengan warna putih sisi-sisinya kita tumpulkan aja lalu gunakan direction tool nah yang ini kita turunkan terus yang bawahnya kita tambahkan dengan tanda plus yang ada di keyboard anda gunakan direction tool dan kita geser ke bawah nah ininya dibuatkan lancip teman-teman ya nah ini bisa dipilih kalau lancip berarti tinggal ditukarkan aja seperti ini atau dimasukkan ke titik tengahnya ini warnanya putih aja tanpa outline nah seperti itu nah sampai sini saya rasa untuk layout udah mulai mau selesai ya tinggal menambahkan aksesoris di bawah untuk icon-icon sosial media terus untuk bagian sebelah kiri disini ada nomor telepon nantinya teman-teman tinggal dimasukkan aja dan deskripsi di atas disini ada misalkan akreditasi atau grade good teman oke grade good cash kita ganti upper cash dengan model tulisan misalkan arial juga boleh tapi yang bold lalu kita perbesar iya seperti itu untuk tulisan good nya teman-teman kita ubah dulu ya ke dalam outline ini jadi lebih besar sama besarnya maksud saya nah seperti itu oke dan tinggal di ambil warna kuning nya iya seperti itu teman-teman nah untuk membuat judul disini jadi saya akan contohkan untuk judul dan headline nya juga deskripsi nya kita masukkan aja dulu disini tulisannya ini adalah bimbingan belajar bimbingan belajar dengan nama brand nya adalah hapsa aja ya hapsa aja kita perbesar kalau yang atas font nya adalah akme teman-teman nah ini diganti font nya adalah akme nah atau diganti di ini tidak apa-apa kalau yang ini namanya charter one nah ini dari google font ya dua-duanya nah kita simpan dulu yang ini kalau modelnya terlalu besar bisa kita perkecil dan simpan di bawah oke ini untuk brand nya kita kasih warna kuning dengan outline pilih tab apperian pilih warna putih dan kita geser ke bawah lanjut tinggal ditambahkan outline nya seperti itu dan untuk brand di bawahnya saya tambahkan website ya titik titik dot titik dan com oke seperti itu tekan huruf D supaya jadi normal nah yang ini ya kasih warna putih tanpa outline dan untuk font nya kita kasih areal saja areal seperti itu dan tinggal kita pilih tag cash lalu ada lower cash oke kita perlebar saja dan perkecil iya seperti itu jadi itu cara membuat headline ya teman-teman dan untuk deskripsi ya disini mudah teman-teman tinggal menggunakan text area aja jadi saya kena kebetulan di illustrator 2015 untuk extension lorem nya mungkin belum ada ya atau saya jadi saya meng-copy aja caranya teman-teman tinggal di drag dulu ya bagian ini bagian desainnya kita drag dulu seperti itu lalu dipastikan nah ini karena warnanya putih ya tulisannya kita ikuti aja yang penting tulisannya kontras oke ctrl x ininya buang ctrl p dan kita perkecil sekitar 10 pt oh iya seperti itu nah ini untuk deskripsinya misalkan teman-teman mau ditambahkan tombol daftar sekarang atau kunjungi sekarang atau bergabung sekarang boleh jadi caranya itu teman-teman tinggal buat rectangle seperti ini kasih warna kuning ya oke tinggal di lengkukan dan ambil aja teman-teman dari yang bawah naikkan ke atas ganti menjadi namanya daftar sekarang nah seperti itu dengan ball warnanya biru biar kontras dan kita simpan di tengah nah seperti itu teman-teman kurang lebih untuk membuat deskripsinya headline dan deskripsi tinggal ini yang belakang tinggal dibuang aja bagian luarnya expand ungroup nah ini yang bayangannya kita mesh aja oke ini juga sama nah lalu untuk bagian yang ini buka dulu semua ya untuk ini kuncinya dengan ctrl lt2 dan menggunakan shapebuilder lalu di manage shapebuilder nah seperti itu untuk titik-titiknya ini teman-teman karena supaya sudah tidak pindah jadi kita objek dulu expand lagi nah ini jadi satuan tinggal di klik kanan dan ungroup aja kalau seperti itu sudah bisa dibuang maaf kita ctrl shift g jadi di ungroup semuanya nah seperti itu yang ini jangan dibuang garisnya kalau yang ini dibuang aja oke sebentar nah seperti itu ini dua baris sama dibuang yang bawahnya juga dibuang oke buang aja yang yang garis ini supaya rapih kita ubah aja di expand lagi oke pilih warna birunya gunakan shape builder buang nah jadi seperti itu teman-teman silahkan dilanjutkan dan dirapihkan aja untuk bentuk-bentuk yang lain objek-objek yang lain cara penggunaannya sama seperti yang sudah saya contohkan di dalam tutorial ini terima kasih ada yang mau filenya silahkan di deskripsi mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nesha cah